Dan Pemirsa untuk mengetahui seperti apa suasana di tempat kejadian perkara, kita bergabung dengan Wahyu Seto Aji yang sudah berada di sana. Seto, seperti apa kondisi di lokasi saat ini? Apakah masih dipenuhi oleh warga? Ya baik Anissa, memang untuk kondisi saat ini di lokasi TKP khususnya di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A masih dipenuhi oleh masyarakat atau warga sekitar yang menyaksikan rumah dari Almarhum Dodi Triono, salah satu korban yang tewas karena disekap di ruangan kamar mandi seluas 1,5 x 1,5 meter pada kemarin dan ditemukan pada pagi tadi. Dan untuk saat ini, sekitar 30 menit yang lalu, petugas dari Lab DNA Pusdokas Mabes Polri mendatangi rumah korban yang terletak di Jalan Pulau Mas Utara ini. Ada pun keperluan mereka adalah untuk mengambil beberapa sampel yang diduga tertinggal oleh DNA pelaku. Ada pun sampel-sampel ini dapat dilakukan melalui objek, berbagai objek yang dimungkinkan pernah disentuh kemudian atau pernah diusap oleh para terduga pelaku. Sementara itu memang dari olah TKP yang telah selesai atau dinyatakan cukup pada pukul 17 sore tadi melalui Kabit Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Argo Iwono mengatakan bahwa saat ini memang di saat ini disebutkan tidak ada barang milik korban yang hilang. Oleh karena itu yang tadinya dikabarkan dengan dugaan perampokan, maka saat ini fokus kepada dugaan pembunuhan. Sementara itu pihak kepolisian juga setelah memeriksa dua orang saksi untuk dimintai keterangan awal sebagai tindak lanjut dari proses penyelidikan atas kasus ini. Anissa? Seto, apakah sudah ada informasi kapan olah tempat kejadian perkara akan dilanjutkan kembali? Ya baik Anissa, untuk saat ini memang olah TKP yang akan dilanjutkan kembali belum mendapatkan keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Namun dipastikan apabila olah TKP tersebut akan kembali dilanjutkan setelah kondisi dari korban selamat pulih dari segi kesehatan maupun dari segi psikologis mereka. Karena memang keterangan dari kelima korban yang selamat saat mereka disekap di ruangan sempit di kamar mandi tersebut, itu menjadi sebuah titik awal untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Karena berdasarkan keterangan yang kami himpun melalui Kombespol Argo Iwono bahwa pihak kepolisian tengah mengurut dan menyusun terkait dengan kronologi yang terjadi pada penyekapan yang dikatakan terjadi pada hari Senin sore kemarin. Dan untuk CCTV juga Anissa bahwa dikatakan untuk CCTV yang dimiliki oleh rumah korban ini dalam keadaan baik. Dan sebagaimana awalnya memang sempat dikabarkan ada beberapa bagian yang hilang. Namun untuk hal ini kepolisian memastikan bahwa akan terus memantau dari rekaman-rekaman CCTV dan juga merunut bagaimana kronologis yang sebetulnya terjadi pada saat pelaku tersebut menyambangi rumah korban, yakni almarhum Dodi Triwono. Anissa. Baik, terima kasih. Wahyu Seto Aja melaporkan langsung dari Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur.